Nano adalah murid baru di sekolahnya. Para murid terpesona dengan Nano karena kecantikannya, dan membuat anak-anak basket langsung mencari Nano untuk melihatnya. Mereka sangat menyukai Nano, karena Nano merupakan tipe ideal mereka. Nano menanyakan siapa mereka pada Itim, dan Itim mengatakan bahwa mereka adalah trio basket, yaitu Hulk dan dua temannya, dan Itim terlihat menyukai mereka. Namun mereka mempunyai banyak penggemar, dan tidak mungkin Itim bersaing dengan penggemar mereka. Semua siswa membicarakan Nano, karena Nano sangat cantik, namun banyak siswa juga yang mengatakan bahwa Nano pasti adalah wanita yang tidak baik. Bahkan ada yang mengecap bahwa Nano pasti melakukan operasi plastik. Hulk mendekati Nano lewat Itim dengan memberikan coklat untuk Nano. Namun Nano tidak menyukai coklat, dan Nano tidak mengambilnya. Nano memberikan coklat itu pada Itim, namun Itim tidak suka barang bekas. Dan Nano mengatakan Itim pasti butuh diet, karena badannya sangat besar, dan tentu saja membuat Itim marah. Trio basket kembali menghampiri Itim dan Teo. Mereka memberikan dua tiket konser. Teo sangat senang, namun Itim tahu bahwa tiket itu pasti untuk Nano. Namun Trio basket memberikan itu sebagai tanda terima kasih, dan meminta mereka mengajak Nano untuk datang ke rumahnya, untuk pesta kecil-kecilan. Namun Itim dan Teo tidak mau, karena mereka sadar mereka didekati hanya untuk Nano. Esoknya saat mereka di kelas, Neo datang ke Teo untuk diajari pelajaran matematika. Teo sangat senang mengajarinya, namun Nung malah pandang-pandang adangan Nano yang membuat Teo kesal, dan kemudian pergi. Teo sangat kesal, karena cowok yang dia sukai juga ikut menyukai Nano. Itim mengejar Teo yang bersedih dan mencoba menghiburnya. Namun Teo menyuruh Itim pergi meninggalkannya. Namun Itim tetap menunggu Teo, sampai Teo selesai mengeluarkan rasa kesalnya. Teo akhirnya mengajak Itim pergi ke konser yang pernah ditawarkan oleh Trio basket. Dan malamnya mereka berpesta di rumah Hulk bersama Nano. Mereka minum sangat banyak, mereka ingin membuat Nano mabuk, namun setelah meminum berkelas-kelas bir, Nano masih biasa saja. Akhirnya Teo dan Itim pergi meninggalkan meja, dan berencana mencampurkan seluruh minuman supaya Nano mabuk, dan juga mencampurkan obat supaya Nano pingsan. Kemudian mereka memberikan minuman itu pada Nano, dan Nano akhirnya jatuh pingsan. Hulk langsung membawa Nano untuk melakukan mantap-mantap. Trio basket itu mengantri untuk bisa mantap-mantap dengan Nano. Sesampainya di kamar, Hulk langsung membuka baju Nano, namun Nano terbangun. Dan Nano mengatakan jika Hulk ingin melakukannya, maka dia harus izin terlebih dahulu. Hulk pun meminta izin pada Nano. Nano pun bergegas keluar, namun pintu dijaga oleh Teo dan lainnya, dan mereka menyuruh Hulk untuk segera memperkosa Nano. Hulk melancarkan aksinya. Nano tetap santai, dan teman-temannya terus menunggu sampai mereka selesai. Nano tertawa keras yang membuat Hulk emosi, dan menjegik Nano hingga Nano meninggal. Teo dan yang lainnya pun masuk, dan melihat Nano tidak sadarkan diri. Mereka ketakutan, karena jika ada yang tahu, mereka pasti akan dipenjara. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, dan Itim akhirnya mengatakan mereka harus mengubur Nano. Mereka menggali tanah dan mengubur Nano. Mereka sama-sama mengubur Nano. Namun saat mereka belum selesai, Nano tiba-tiba bangun, dan mereka tetap melanjutkan aksinya mengubur Nano. Bahkan Hulk menginjak-injak Nano, sampai Nano kembali pingsan. Esoknya mereka kembali ke sekolah. Teo dan Itim sangat cemas, begitu pula dengan trio basket. Namun tiba-tiba mereka melihat Nano datang ke sekolah, dengan wajah yang biasa saja seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi. Saat jam istirahat, Nano menghampiri Itim dan Teo seperti biasa. Teo tidak percaya jika dia adalah Nano. Namun Nano mengatakan bahwa dia adalah Nano, dan meminta mereka mengundang Nano jika mengadakan pesta lagi. Malamnya mereka berkumpul. Mereka bingung karena Nano masih hidup. Namun artinya masalah beres jika Nano masih hidup. Namun tahu yakin pasti Nano mempunyai rencana lain, karena Nano ingat dengan pesta yang mereka lakukan. Tak lama kemudian Nano datang. Mereka sangat kaget. Nano datang karena ponselnya tertinggal. Nano langsung menuju ke kamar Hulk, dan Nano berbaring di kasur Hulk. Nano ingat dengan apa yang terjadi, dan ternyata Nano juga sudah merekam mereka menggunakan HP. Dimulai saat Hulk akan melakukan hubungan seks dengannya. Semua suara dari anak-anak itu tertangkap di HP Nano, dan membuat mereka panik. Dan Nano berencana untuk menyebarkan suara itu. Dan mereka langsung menyerang Nano, dan kembali membawa Nano untuk dikubur. Mereka mengubur Nano, namun tiba-tiba mereka mendengar rekaman permintaan maaf mereka. Dan saat Hulk mendekati Nano, Nano kembali bangun, dan mereka kembali memukul Nano. Namun tiba-tiba datang Nano yang lain. Hulk memukul Nano kedua, namun datang Nano ketiga, dan mereka akhirnya kabur. Dan esok paginya, Nano kembali datang ke sekolah seperti biasa, yang tentu saja membuat Teu dan Itim semakin ketakutan.